Intro Shalom Kids PPL Di tahun yang baru ini kita akan sama-sama mulai memperkatakan visi tahun 2022 Adik-adik ikutin ya Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama Sekali lagi ya adik-adik ikut ya Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama Selamat pagi adik-adik semua Kita ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu PPL Kids Sebelum kita mulai kakak mau tanya dulu sesuatu nih Siapa sih yang punya kuping paling besar di dunia? Betul, gajah Nah pertanyaan kedua Siapa sih yang punya kuping tapi jarang sekali dipakai untuk mendengar kebenaran firman Tuhan? Ayo, betul Jawabannya adalah kita sendiri Karena kita lebih suka untuk mendengar hal-hal yang membuat kita senang Nah nanti di ibadah kali ini adik-adik akan cari tahu Kenapa sih Tuhan ciptakan dua buah telinga loh untuk kita Sebelumnya kita berdoa dulu ya Kita tutup matanya dan lipat tangannya Tuhan Yesus terima kasih untuk hari ini Tuhan berikan kesehatan untuk kami semua Sehingga kami bisa beribadah di pagi hari ini Tuhan siapkan hati kami, pikiran kami Agar kami bisa memuji dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan Terima kasih Tuhan pimpin kami dari awal hingga akhir Terima kasih Tuhan Yesus Amin Nah selamat beribadah adik-adik God bless you Coba dikati kita percaya di dalam video selanjutnya Tuhan sikit Kita nyanyi lebih semangat aja To you, I can do anything I can do all things This is you, kiss me straight Nothing is impossible To you, blind eyes are open Strongholds are broken I am living by sleep Nothing is impossible Nothing is impossible I am doing Terima kasih telah menonton 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 Tuhan Tuhan Terima kasih telah menonton Terimu Ku di hatimu 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 Dan amun tak pernah di tinggalkan Bapak yang baik terima kasih buat pagi hari ini Tuhan kami boleh menyembah Tuhan dan pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Kiranya Tuhan yang pimpin kami supaya kami boleh duduk diam tenang untuk mendengarkan firman-Mu Terima kasih Bapak hanya di dalam namamu kami berdoa Amin Adik-adik firman Tuhan pagi hari ini diambil dari keluaran pasal 18 ayatnya yang ke 1 sampai yang ke 27 Nah adik-adik hari ini karena ini mau bercerita sama adik-adik tentang perikop ini ya adik-adik Jadi pada saat itu Musa sedang memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian Dan selama perjalanannya bangsa Israel itu menghadapi berbagai masalah adik-adik Dan taukah adik-adik bangsa Israel itu sangat banyak sekali jumlahnya Sekitar 2 juta umat adik-adik Dan pada saat itu yang menjadi pemimpin adalah Musa kan adik-adik Sebagai seorang pemimpin otomatis ketika bangsa Israel itu menghadapi berbagai masalah Musa itu harus mau membantu mereka menyelesaikan masalahnya Nah kalau adik-adik lihat di keluaran 18 ayatnya yang ke 13 Kita sama-sama baca ya Kesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang Adik-adik dikatakan bahwa Musa itu membantu menyelesaikan permasalahan bangsa Israel itu dari pagi sampai petang Bayangkan adik-adik Musa seorang diri harus memimpin orang yang segitu banyaknya Nah adik-adik aja ada di sekolah dalam satu kelas itu jumlahnya mungkin maksimal 25 orang ya adik-adik dipimpin oleh satu wali kelas Nah ini Musa seorang diri harus memimpin segitu banyak orang adik-adik Pasti sangatlah ya adik-adik menghadapi banyak orang itu Nah tahukah adik-adik Bapak Yitro datang mengunjungi Musa Dan tahukah apa yang dikatakan oleh Bapak Yitro Kita lihat ya di ayatnya yang ke-14 Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu Berkatalah iya Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk sedang seluruh bangsa itu Berdiri di depanmu dari pagi sampai petang Nah Bapak Yitro ini adalah mertua Musa dan dia mengatakan Apa yang kau lakukan Musa? Kau harus menghadapi ini seorang diri Lalu Bapak Yitro menasehati Musa adik-adik Kira-kira apa ya nasehat Bapak Yitro ini kepada Musa? Kita lihat di ayatnya yang ke-18 Kita sama-sama baca ya adik-adik Engkau akan menjadi sangat lelah Baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja Lalu Bapak Yitro berkata lagi Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku Aku akan memberi nasehat kepadamu Dan Allah akan menyertai engkau Adapun engkau wakililah bangsa itu di hadapan Allah Dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah Jadi Bapak Yitro menasehati Musa Untuk supaya Musa itu membagi beberapa kelompok Nah kelompok-kelompok ini akan dipimpin oleh orang-orang yang cakep Dan takut akan Tuhan yang tentunya dipilih oleh Musa Nah kelompok-kelompok ini itu terdiri dari Seribu orang, seratus orang, lima puluh orang, dan sepuluh orang Semuanya itu dipimpin oleh orang-orang yang cakep dan takut akan Tuhan Yang tentunya dipilih oleh Musa Dan taukah adik-adik apa yang terjadi? Jadi kira-kira Musa mendengarkan apa tidak ya nasehat dari Bapak Yitro ini Kita lihat di ayatnya yang ke-24 Masih dikeluaran 18 ya adik-adik Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu Dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya Ternyata Musa seorang yang dengar-dengaran adik-adik Dia mau mendengarkan nasehat dari mertuanya itu Nah karena dia mendengarkan nasehat dari mertuanya itu Dia bagilah kelompok-kelompok itu sehingga dia tidak lelah untuk menghadapi Permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang Israel Nah dari hal ini kita belajar sesuatu adik-adik Musa itu adalah seorang pemimpin Tapi dia punya sikap yang rendah hati Kenapa karena ini bilang dia punya sikap yang rendah hati? Karena dia mau mendengarkan nasehat dari orang lain Dia mau mendengarkan nasehat dari orang tuanya Dan ketika dia mendengarkan nasehat dari orang tuanya Nah tentunya kemudahan yang dia dapatkan ya adik-adik Sama juga dalam kehidupan kita Kita sebagai anak-anak Tuhan Kita harus mau menjadi anak yang dengar-dengaran Dengar-dengaran kepada siapa? Dengar-dengaran kepada orang tua Dengar-dengaran kepada guru di sekolah Dengar-dengaran kepada guru di sekolah minggu Supaya kemudahan-kemudahan itu yang kita dapatkan adik-adik Dan dengar-dengaran itu berbeda dengan mendengar adik-adik Ketika adik-adik mendengar Belum tentu adik-adik mau melakukan apa yang adik-adik dengar Nah tapi kalau dengar-dengaran Artinya adik-adik mau mendengar Dan juga mau melakukan apa yang adik-adik dengar dari orang tua Apa yang adik-adik dengar nasehat dari orang tua itu Lalu yang kedua adik-adik Tuhan itu pasti ingin berbicara dengan adik-adik Dan mungkin saja Tuhan itu berbicara kepada adik-adik melalui orang-orang yang ada di sekitar adik-adik Bisa saja melalui orang tua Bisa saja melalui teman Bisa saja melalui guru di sekolah Bisa saja melalui guru di sekolah minggu loh adik-adik Jadi adik-adik harus mau dengar-dengaran Apabila itu adalah perkataan yang baik Apabila itu adalah sebuah nasihat Adik-adik harus mau mendengar Karena bisa saja itu sebenarnya perkataan dari Tuhan Dan adik-adik dengar melalui orang-orang yang ada di sekitar adik-adik Jadi adik-adik mau gak nih jadi anak-anak yang dengar-dengaran? Karena ini sih mau jadi anak-anak yang dengar-dengaran Adik-adik mau ya? Ya mulai hari ini kita harus mau jadi anak yang dengar-dengaran Contohnya misalnya Orang tua kita meminta kita untuk belajar setiap hari Ayo adik-adik harus mau belajar setiap hari Terus misalnya guru-guru di sekolah Meminta adik-adik untuk belajar jauh-jauh hari sebelum ulangan Adik-adik harus mau belajar jauh-jauh hari sebelum ulangan Supaya nanti ketika adik-adik harus ulangan Adik-adik sudah siap Karena adik-adik sudah belajar jauh-jauh hari Pasti adik-adik menjadi orang yang sangat untung kan? Sama seperti Musa Ketika Musa mendengarkan nasihat dari Bapak Yitro Musa menjadi mudah untuk menghadapi orang-orang Israel Karena dia mendapatkan bantuan dari pemimpin-pemimpin yang cakep itu Oke adik-adik mulai hari ini Kita mau jadi anak yang dengar-dengaran Nah cukup sekian adik-adik Sharing firman Tuhan pagi hari ini Kita sama-sama tutup firman Tuhan hari ini dengan doa Yuk sama-sama kita berdoa adik-adik Bapak yang baik terima kasih Kalau pagi hari ini kami boleh belajar Untuk menjadi anak yang dengar-dengaran Tuhan Pimpin kami supaya dalam keseharian kami Kami boleh menjadi anak yang dengar-dengaran Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Adik-adik sampai ketemu lagi ya di minggu-minggu berikutnya Happy Sunday and God bless you Hai kids Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 19 ayat 20 Dengarkanlah nasehat dan terimalah didikan Supaya engkau menjadi bijak di masa depan Sekali lagi ya Amsal 19 ayat 20 Dengarkanlah nasehat dan terimalah didikan Supaya engkau menjadi bijak di masa depan Jangan lupa ayo kirimkan foto dan video ke kakak-kakak sekolah minggu adik-adik Kak Lisa tunggu ya Happy Sunday and God bless you Welcome back kids in Bawah saya Nah kali ini profesor ditemani oleh asisten yang baru lagi nih Ayo perkenalkan Halo teman-teman nama saya Des Nata Nail Nah sebelum mulai profesor mau tanya dulu nih Selama 360, 5 hari Apa yang adik-adik lakukan? Coba Nail apa yang dilakukan? Makan, tidur, sekolah, main, dan masih banyak Nah kita juga melakukan 3 L Apa itu? Listening the word Kemudian loving the word Kemudian living the word Kata-katanya siapa? Kata-katanya tuh H Betul Nah ketika kita mendengarkan kata-katanya Tuhan Kita juga harus melakukannya Bukan cuma didengar Betul? Tidak Kita mulai percobaan kali ini ya Tentang mendengarkan dan melakukan kata-katanya Tuhan Tuhan Kita mulai percobaannya ya Nah adik-adik Nah adik-adik yang di dalam botol ini adalah ibaratnya diri kita Sekarang profesor mau suruh turun si Rio Kasih nama Rio ya Rio down Kita turun Rio Nah Rio ada di dasar Kemudian kita suruh naik lagi Rio naik Naik Rio naik Nah Rio turun And stop Stop Rio stop Stop Turun Rio stop Dikit lagi Rio Nah disitu Diem ya Coba sekarang Dan suruh turun Dan suruh turun Rio down Down Prof Kamu turun Down Rio Suruh naik lagi Naik Naik Turun lagi Coba naik 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 Iya Rio naik Kamu naik Up Good Nah adik-adik semua sudah lihat ya Percobaan profesor tadi Bagaimana Rio Disuruh naik Dia naik Disuruh turun Dia turun Dev juga sudah lihat ya Tadi Dev Gak bisa tuh suruh turun Gak mau turun Suruh naik Gak mau naik Ya Nah begitu juga dengan diri kita Kadang kita itu suka Tidak mau menggunakan telinga kita tuh Dengan benar Ketika orang tua kita Kasih perintah Kita tidak dengar tuh Malah kita pergi Main Betul Kita tidak taat sama orang tua kita Tapi kita harus Seperti Rio Ketika dia mendengar perintah Kita lakukan dengan Suka cita Dengan bahagia Betul Nah kita juga harus Mau mendengarkan kata-katanya Tuhan Seperti Hormatilah orang tua Kita harus hormat Kasihilah sesamamu Nah kita juga harus mengasihi Saudara kita Adik kita Jangan berantem Jangan berantem Nah oke adek-adek Kita ketemu lagi di Bible Science berikutnya Sampai jumpa lagi Dadah Kita harus gunakan telinga kita dengan benar Jangan digunakan untuk hal yang tidak benar Ketika kita mendengar Ketika kita mendengar kata-katanya Tuhan Atau kata-katanya orang tua kita Kita harus Dengar dan lakukan Ketika kita mendengar firman Tuhan Kita juga harus Melakukannya Jangan cuman berantem Jangan cuman mendengar saja Oke adik-adek Sampai jumpa lagi Turun Turun ya Kenapa kamu turun 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 Terima kasih.